Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJGW Channel, ini habu sayu Bang aja kangen main MOBA teman-teman ya Oke, udah lama banget kita gak main MOBA dan kebetulan ada game MOBA yang baru rilis beberapa minggu atau hari lalu Jadi dulu Bang aja udah pernah main ya, Pokemon Unite ini di Nintendo Pertama rilis di Nintendo, nah gue nanya di Instagram gue, gue bikin konten gimana, seru gak? Tapi banyak yang bilang, bang coba aja bikin konten Nah disini kita bakal nyoba bikin konten Pokemon ini teman-teman ya Jadi Bang aja bakal langsung mulai aja Power mainannya ada beberapa mode guys, ada ranked, ada standard, sama ada quick game Kita main standard aja guys ya Nah kita bakal masuk dalam game, disini Bang aja bakal nunjukin gameplaynya Mungkin ada yang udah banyak mainin, kalian bisa ngajarin Bang aja teman-teman ya Karena gue belum punya banyak Pokemon, tapi kalau banyak yang request gamenya Bang aja bakal coba lengkapin semuanya Kita bakal review bareng-bareng, seru-seruan gitu kan Disini Bang aja bakal coba pake Pokemon paling terkenal sedunia Apa itu? Cari jar in the house yo Oke, jadi kita bakal main bareng-bareng Disini mobanya itu goalnya beda ya Kalau biasanya kan goalnya itu atau tujuannya itu ngancurin bangunan orang lain nih Nah kalau ini kita kayak main basket gitu, nyetak goal sebanyak mungkin Jadi ngehancurin bangunan musuh dengan cara nyetak goal Nah disini kita bakal langsung mulai aja nih Lama banget nih, cepetan dong Orang mau review game nih sekalian main nih Nah kita pake cari zat ya Nah disini ada tulisannya ya Di atas ada melee, jarak dekat berarti All rounder artinya bisa jadi apa aja gitu ya kan Jadi di belakang karakternya itu ada gambarnya Gambar itu warnanya ya, menunjukkan fungsinya dia guys Kalau warnanya merah biasanya tukang damage dealer Ya warnanya biru itu yang cepet ya, bisa gerakan cepet Kemudian yang warna hijau itu yang defensif gitu loh Gue bakal main jadi cari zat aja Gue pernah pake jadi gue tau sedikit skillnya Disini gamenya itu gak bisa belik senjata temen-temen ya Gak bisa belik equipment Jadi gak bisa dapet gold gitu loh Kita bakal fokus ke level sama goalnya aja Tujuannya temen-temen ya Kita preparasi battle Karena level karakter Bang AJ masih kecil Gue cuman punya ini Gue belum punya flicker guys ya Jadi gue cuman bisa nge-heal nih Gak tau ini musuhnya jago-jago apa enggak Kalau mereka levelnya udah tinggi Mereka udah pada punya flicker semua guys Jadi itu bakal susah banget buat kita Jabani mereka gitu loh Tapi kita bakal cobain deh Nah lawannya itu ada Pikachu, ada Slowbro Ada Gengar, Garchomp, sama Talonflame Bang AJ taunya itu Pokemon generasi pertama temen-temen ya Cari zat, Slowbro, Ninetales tau gue Kalau Greninja gak tau gue apa itu Talonflame juga gak tau gue itu Pokemon apa Gue taunya Pigeot ya kan Udah tua gue guys Itu generasi-generasi pertama Pokemon-Pokemon yang pertama itu loh Yang Slowbro, Snorlax, tau gue Nah itu ada Ini kayaknya musuhnya juga levelnya rendah-rendah Karena mereka pake Talonnya sama kayak Bang AJ ya Nah kita bisa klik itu jadi Gambar karakter kita tuh Nah dia pake potion semua Artinya semuanya pake talent yang sama Nah disini Bang AJ bakal nunjukin gameplaynya Kita bakal have fun bareng-bareng Semoga Bang AJ skill MOBA-nya masih ada Jadi gue dulu kan anak MOBA ya kan MOBA Legend, MOBA Arena Ya kan Kali ini kita bakal main Pokemon Unite Iseng-iseng aja guys Siapa tau kalian suka kan Charmander temen-temen Let's go Kita bakal laikin skill dulu ya Ada Fire Spin dan Flame Brush Kita pake yang skill 2 dulu guys Sama aja sih Awal-awal yang penting kita cepet naik level ya Jadi weh full peeks bantu weh Wah full peeks putihnya ini rada-rada error guys Ngapain di lari-lari kayak orang gila Weh Waduh stress ya guys Kita ke bawah aja kalau gitu ya Bawah gak ada yang ambil nih Waduh Ini monyet kenapa Lari-lari ya Kelemahannya Charmander ini adalah Awal-awal lambat banget leveling guys Kalian bisa liat ya Susah banget levelingnya di awal Karena damagenya Kurang mantep gitu loh Kurang ngeburst gitu loh Nah Gue denger attack musuh tuh Di depan gue kayaknya ada musuh guys Kita usahain Eh Ininya disini ya Kita kecil level dulu ya Nah Jadi damage-nya itu lebih banyak ini sih temen-temen DPS ya Ini full peeks Gangguan jiwa guys temen-temen Mau nyampain gue lagi Ampun Kamu ini Kembalikan dosa kamu ini Temen kita udah mati nih Slow bro kita mati cuy Oke Hmm Ini ada musuh nih Musuhnya ngerti main nih Ya aku nih ji Hmm Wih full peek pantuin dulu Wah Kena cetak gol kita guys Kebubulan kita Kebubulan Kebubulan Musuhnya ngerti main nih temen-temen Udah level 5 dia Berarti itu Pokemon-nya gampang naik level guys Curly-nya bagus Gue sampein guys Hmm Gue sampein loh Oke Dia level 5 temen-temen kita Kita naikin Apa ya Fire Punch aja kali ya Gue cobain ya guys Fire Punch Gue ngegolein dulu nih Wah Hmm Buah Fire Punch loh Nah Kita bisa Ngebantai dia nih Dia kalo di area ini Dia bisa ngeheal guys Mati kau Kita ambil bolanya Kita cetak gol lagi guys Oh belum tau dia Cermelion kita Gue Fire Punch kayak gini ya Kurang mantep sih Kayaknya Tapi gak apalah Karena gue karakternya melee Jadi gue bakal Ngambil skill yang bisa Kita bisa nyobain 2 build sih temen-temen Kedepannya Misalnya gue ngerasa kurang kuat ya Jadi next kita main lagi Pake build yang berbeda Cuman Setiap build itu Conditional ya Jadi ada Aduh Kita cetak gol yang bawah Gak bakalah Udah 30 nih Hmm Kita matikan nih anaknya Udah 50 bolanya Jadi kita Ngekill Pokemon tuh dapet bola guys Bolanya kalo banyak Itu cetak golnya banyak Wah Hati-hati sama Pikacho Ah Tepang kacau Wah level 6 dia Cepat dulu aku Oh sakit kali damage-nya Wih Dijilat aku sama Sama hantu Waduh Pokemon hantu guys ya Si hunter itu ya Si ghostly ya Awas kau ya Wah Mati lagi temen kita Temen kita ini otaknya Rada-rada error guys Sabar Kita naikin aja Flare guys ya Udah kita main deket Udah hati-hati nih Waduh Kita diproyok guys Berapa ekor itu pak Ampun boss Waduh dibully-bully kita sih Wih Dipully Mati kalian semua disini Mati kalian semua sama aku Keras kau Mantap Hipnotis dia Emang Romy Raphael doang bisa hipnotis Gua juga bisa Amor Bapak Kamor Dari kumat karket Gua mati bola gua jatuh semua guys Ini temen kita Nge-griff temen-temen Curang banget Temen kita yang Ini full fixnya Gak gerak temen-temen Wah kalah kita nih Temen-temen Temen kita kayak gitu Temennya Susah sih kalo temennya kayak gitu Mah Ini 4-5 ya ceritanya Gua juga belum jago-jago banget Kalo gua udah jago banget Mungkin gua bantai Sabar kalian ya Bikin emosi aja kalian Sabar 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 Gua naik level dulu Bentar Temen kita mati terus Gimana guys ya Bola gua udah penuh sih Tentu temen gua satu jago temen ya Gua mau jebolin Gua nge-golein dulu Pake bola gua kebanyakan nih Gak guna nih Oke kita naik level lagi Jadi cari-jag temen Cari-jag in the house Oh my god Kita jadi cari-jag temen ya Nyap Pecah gold Oke kita bantuin dulu temen kita yang di bawah nih ya Let's go Yang atas Kita masih bisa menang guys Kita gak boleh kecewa temen-temen Temen kita jago Temen kita berusaha Kita ini 3-5 ceritanya ya Gak apa-apa Gak apa-apa Temen kita 3-5 nih Sobrownya juga Jadi TP macem guys Waduh Kamu je melawan-melawan gak ya Belum tau gua lawan Kau ini cari-jag nih ya Cari-jag ini kalo ngamuk ya Rumah tetangga jebol nih Oh temen gua bolanya udah penuh guys Jadi jatuh-jatuh Dia harus segera nge-golein sih itu Apa sih ini Nah Wih Gua smackdown lu ya Yat ke debo Smay down dia guys Wih gua nge-lag cuy Wah gua nge-lag aja masih bisa gini Wih wih nge-lag cuy Liat di atas ada gambar wifi-nya Wifi-nya warna merah guys Gak apa-apa Gak apa-apa Santai Temen kita jago-jago untungnya Walaupun ada beban Tapi sisanya jago Oke Dia cita 40 tuh Cita 15 sih Sorry bro Invisible bro Wuh dihajar temen-temen gua Gua makar-makar loh Jadi burung goreng Aduh sakit cuy Wih gak bisa dia Gang heal terus cuy Berat cuy Dia nge-heal terus cuy Sampai-sampai Lih kira lu janggung kali bro Wah belum tau Kamu jadi burung goreng kamu ya Wah Bang EJ ini Spesialis burung goreng bro Bang EJ ini bisa membuat Pokemon jadi burung Eh jadi burung goreng ya Jadi burung dong Kok jadi porno bahasanya Nah skillnya tuh bisa naik ya Jadi ini Bang EJ mainnya Versi melee temen-temen Kalian bisa nyobain juga sih Ini lebih ke crowd control sih Kalau Bang EJ bilang ya Jadi satunya lagi tuh Lebih ke DPS temen-temen Ini karena Musuhnya ini banyak yang lincah-lincah Kita ke crowd control Udah mantep Nah unite skillnya itu kan Udah mau naik nih Kalian bisa liat Udah mau selesai cooldownnya kan Kita bisa barbar abis ini Soalnya ini cari Jard Kalau abis keluarin skill itu Kita bakal kebal gitu loh Bantuin dong Kita bunuhin yuk Iya Bantuin gue bunuhin yuk Aduh nge-lag gue cuy Kayak mananya ini Tencen Ini kan game Tencen juga Jangan nge-lag kau Nah slow bro ini bisa juga nih Di handle kan ya Nah kalau ini Kita bunuh temen-temen Dia bisa ini ya Unggulin ke kandang musuh Nah mantep nih Kita bisa makin skill nih Jago banget ini temen kita Solo squad terus dari tadi temen-temen Gak takut mati loh dia Sini abang EJ Mana Ini gue smackdown ya Kita Pecah bala kau Gue terkerjar saya mati guys Liat nih Mati dia Wah terlalu kuat sih kita temen-temen Ini pembantain sih ceritanya guys Walaupun kita Kita ceritakan dulu ya Wuh smackdown Kesebam Mana mana Aduh pokemon stress Nih Aduh terlalu jago gitu temen-temen Kita jago-jago guys Kasian banget musuhnya temen-temen Bentar lagi suruh ender temen-temen musuhnya Mati nih Aduh Ternyata bakat banginnya masih ada guys ya Dikit-dikit ya We have a huge Ini temen-temen ya Keunggulan kita banyak temen-temen Jauh temen-temen Kasian Nah ini kalau udah menit-menit akhir temen-temen ya Ntar bakal muncul Zapdosnya Yang di tengah itu bakal muncul Nah kalau yang tengah muncul itu kita bisa Ngebunuh dia dan dapetin Kayak apa ya Bonus gitu loh Kita bisa nyata goal dengan cepat Dan dapet bola banyak Ini gue ngelag banget nih Woy jangan ngelag dulu kawan Ngelag kali ah Woy tension ngelag kali Kayaknya gimana game kau ini Udah mau tutup kayak ini game Pikacunya Udah pikacunya Jadi boneka aja Wah pikacunya jadi boneka guys ya Boneka Wah ini pembantain temen Nah disetengah ini biasanya ada Zapdos guys Di menit kedua sisa itu ada Zapdos Nah Zapdosnya kita Kalau kalian main team ya Kalian harus membunuh ini nih Bisa comeback temen ceritanya gitu lah ya Kalau kalian gak bunuh kalian bisa ter-comback juga Walaupun kalian unggul banyak Nah ini Zapdosnya guys Aduh Bentar ya Gue ngelag nih Gue mesti buka pintu nih berarti Kalau nge-recordin ini High five gue gak jebol ini Nah mantep Oke Nah Kita bunuh guys Zapdosnya Kalian lihat ya Kalau kita bunuh ya Nah Temen gue yang last hit Gak apa-apa Gue ambil bolanya deh Bola dia penuh soalnya Bola gue 50 temen ya Kalian perhatikan ya Jadi kita bisa langsung ke markas Musuh Ya biarin aja musuhnya Kita langsung ke markas mereka Dengan lag loh pak Nah itu kan ada gambar Zapdos Itu kalau kita Nge-slam dunk langsung masuk ya Duh Kali dua ya Karena menit-menit akhir itu Jadi dua kali lipat temen-temen Bila yang dicetak Musuhnya kan ada disitu tuh Kita bisa bokongin sih Kita bokongin aja guys Musuhnya kita bokongin aja nih Musuhnya Momen kayak gitu Sama kita Sini kalian Gue semedan loh pikachu Jadi pikachu goreng loh Ayo 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 Kasian guys pikachunya Nangis dia Lagi nangis Aku bilang Kau sama bapakku ya Katanya gitu Nah Jangan gitu lah pikachu Kau Mentang-mentang Kau punya Ini Punya Pemilik Jangan sombong dong Wah Gue cek ya temennya Jadi cari zat ini bisa dua build Sebenernya gue pengennya Satu konten tuh gue bikin dua build yang berbeda Menurut kalian gimana Seru gak Kalau kalian seru ya Kita ini Ini musuhnya kurang keras sih Tapi kalau musuhnya terlalu keras Emosi juga gue Asal musuh gak perlu Gak usah lemik man back lah Temennya asal gak Gak rada-rada 1000 IQ aja Loh musuhnya kemana itu Bisa terbang-terbang gitu Mati dia Gue mekan gaya Nah Udah lah Bantai bro Bantai bro Ngetak goal aja bro Nah kalau kita mau nyetak goal Diganggu orang kayak gitu guys Nah nih Gue mau nyetak Gue akan kena poison nih Gue gak bisa nyetak goal nih Nah Abis itu dihitung Hasil akhirnya Siapa yang paling banyaknya tak goal Kita 800 poin guys Gitu Keren ya Kita gak jadi MVP ya Karena temen kita ngekill lebih banyak Ngegoolin lebih banyak Tapi gak apa-apa lah Kita udah cukup Ini ya Bagus ratingnya 92 Keren kan Nah temen-temen ya Karena tadi kurang afdol ya Belum nyobain build satunya Bang Aji bakal main lagi Pake build yang berbeda Disini kalian bisa ngeliat karakter kalian Ke bagian Pokemon Ya Untuk ngecek Pokemon yang mau kalian pake Misalnya ini nih Bang Aji kan tadi pake ini ya Cari zat ya Kita bisa liat skillnya Di atas ada moveset Kalian bisa cek disini Kalian bisa ngeliat skillnya Basic attacknya itu Continual damage Artinya kita mukul orang itu kayak Darahnya berkurang Rrrr gitu ya Kayak Branded gitu Rrrr gitu kan Kemudian skill pasifnya Seperti ini Ketika darah Dari Pokemon musuh Kurang dari setengah Attacknya itu Kemungkinan kritikalnya Makin gede temen-temen Nah disini kita bisa pilih dua Tadi Bang Aji pilih fire punch ya Karena kita mainnya Lebih ke agresif gitu kan Kita bakal coba Flamethrower Kemudian kita bakal coba Pake yang Fire Blast Tadi kita pake Flare Blitz Temen-temen ya Nah Jadi ini dua skill yang bisa kita pakai Temen-temen Temen-temen bisa bandingin ya Nanti Bang Aji bakal ngedalamin Lebih dalam lagi game ini Kita bakal langsung nyobain aja Dalam game dan ngeliat Gimana keseruannya Di match yang kedua Oke Kita cobain build yang Baru Ini game lumayan ramai Karena matchmakingnya Cepet temen-temen ya Dan ini gue belum main Ranked ya Gue mau naikin level Karakternya dulu Supaya gue bisa punya Item-item yang Nanti gue bakal share Buildnya Mungkin kalo kalian pengen ya Kalo kalian menurut kalian Seru gitu kan Bang Aji bakal Ngeshare-ngeshare Buildnya B2 ini gue nunggu nih Lama banget temen-temen ya Gue nunggu dulu ya Oke temen-temen Kita sudah masuk ke dalam game ya Lawan kita ada Zeraora Greninja Gardevoir Gengar Dan Pikachu Ada Saddam Hussein guys Oh my god Saddam Hussein The house yo Oke kemudian temen kita Lucario Garchomp Ninetail Sama Greninja Banyak Pokemon Pokemon generasi yang Lain sih Jadi gue agak-agak Bingung ya Tapi kalo masalah Generasi-generasi Gak masalah sih Yang penting kita pernah nyobain Make Pokemonnya Kita tau cara Make Pokemonnya Kita bisa ngatah Masalahnya Bang Aja itu Belum pernah nyobain semua ya Dan kalo diliat ini Temen kita rata-rata Pemula Karena gak ada skill-skill yang baru Kita semua pake potion Temen-temen ya Musuhnya itu ada yang Skillnya beda-beda tuh Si Zeraora Zeraora Sama Greninja Temen-temen Kita bakal langsung masuk Dalam game-nya Dan ngeliat gimana keseruannya Oke Let's go bro Udah masuk guys He 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 Cara main-temen dengan build yang berbeda guys He 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 Bang Aja bakal menunjukkan performa terbaik kita Flame burst lebih bagus sih temen-temennya Untuk early Karena hatunya AOE Nah kalo ini ngebakar musuh guys Lebih berguna sih Jadi kalian bisa pake ini Nah Bakar Bakar Pake ini jauh lebih cepet guys DPSnya lebih mantep Wuih Level 3 bisa skill baru Mantep Fire skin Langsung pake skillnya Langsung pake skillnya Uh kenceng banget temen-temen Intinya Kalo Bang Aja main ya Fokus Kita disampaikan ya Sama temen kita ya Tujuan dia mau ambil XP Cepet-cepet Tapi gak masalah sih Gue gak keberatan sih Tapi kalo dia gak Ikut mukul itu Gue keberatan sih Gak dapet lagi dia Harusnya dibantuin gue mukul guys Nah lawannya Ghastly Temen kita rada-rada bocil ya Istilahnya ya Kenapa gue bilang gitu Karena Dia nyampa temen sendiri Padahal ini game kan Not about Death ya Waduh Oke mananya Musuh dateng nih Eh koranya bro 6 bro Keras dia kira ini ya Ini kira kita kalah sama dia Kalo darah udah setengah damage Gue bakal sakit Boss Oke temennya Iya temen kita ngekill Bagus nih Oke temen kita cukup unggul Di atas Gue bakal ketengah temen ya Gue bakal fokus ambil Bola dulu temen-temen Nah ini untuk nambah speed temen-temen Nah Kalian bisa ngambil itu Buat nambah speednya Wass Fokus naikin level dulu Ya kan Kita menang level Kita bakal menang segalanya Di game yang satu ini Gue bakal ngehill aja deh Gue males balik Kita level 5 dulu guys Supaya dapet Skill baru nih Oh belum ya Oh iya kan Flamethrower guys Kita cobain ya Oh mati musuhnya Mantep Kita bisa jatuh 25 nih bola gue nih Mantep cuy Wih Langsung jebol nih atasnya nih Mantep Kompak sekali bong Tim kita bong Kari pilih 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 Kita jebolin temen-temen Sampai dalam-dalam ya Kita kuasain Wilayah musuh Cuman inget ya Kalo kita ngepush atas Berarti bawah kita itu Biasanya kalah temen-temen ya Jadi kita harus bantuin yang bawah tuh Kalo engga kita harus Ngeras musuhnya sih Kan kejebol kan yang bawah kan Gue bunuh aja nih Gue sampein guys Gue bunuh ya Gue level 6 guys Harusnya sih gue menang sih Lawan ini Hantu ini Setan Namanya setan Harus kita bunuh guys Kita buru sampe ke markas-markasnya Mati kok setan Ditarik lah ya gue Makasih setan Setannya baik guys Gue ditarik ke dalam rumahnya temen-temen ya Setan yang baik hati Ini setan yang harus kita Ini ya Pestarikan temen-temen Oke belum tau dia Kita car melewana Dari gue hantu ya Tentang temen-temen Wah musuhnya ada satu yang jago guys Yang ini jago guys ya Denio itu jago temen-temen Tapi tenang temen kita juga jago Jadi temen gue jago-jago juga Musuhnya banyak Wih kita bunuh ini aja guys Dia naik level guys Ntar aja baru ngekill orang nih Nah kita dapet fire blast nih Mana yang mau mati sama gue nih Temen gue pas pula kan DP Aduh Itu bayang lo tau apa tuh Mati kok Oh mati tuh Mati karena DPS kita guys Oke Kita dapet bola banyak guys Kabur guys Kabur guys Apa kau Nah kita bisa ambil ini hililan guys ya Nice Ayo bro bro Matiin bro Oh mati dia Dikira dia kerasan ya Atau kertas temen-temen Kertas apa itu Kertas-kertasan Oh ada gengar guys Oh hunter-hunter Oh liat temen-temen Kuat ini temen-temen DPSnya sakit banget kita guys Aslo Pokemon apa loh Pokemon Wah nyari mati loh sama gue Wah gue bakar hidup-hidup loh Mundurin dia bro Kita ngegolin bro Oke mantem bro Oh liat tuh DPS gue sakit cuy Eh eh Oh sakit Eh udah bola banyak nih Di bawah nih Kenapa gak diambil Ayo sini kalian Kita Area kita temen-temen ya Oh sakit sakit Papa Mama Apun nih aku Aku mencintai kalian Apa adanya Maafkan aku Oke Kita dapet heal temen-temen ya Dua bisik temen-temen ya Oke mantap mantap Tapi temen gue pasti mati semua nih Musuhnya boleh juga nih guys Oh Oh sakit kali nih misi pak Sakit 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 Oke Misi gue adalah mempertahankan ini temen ya Jangan sampai Dipukul sama dia ya Jangan sampai digolin ya Hmm Wah digolin guys sama mereka guys Udah gue DPS padahal tuh Nah Kasian tuh Goyeng-goyeng tuh Hmm gak bisa ya Hmm Gue jagain guys Mati kalian Wih jangan maju-maju kawan Wah sakit itu musuhnya Apa ini Pikachu Sakit jiwa Pikachu nya guys Makan nih Pikachu Ah Gak jadi Temennya banyak Ah Wah Wih Soan Kuat kali guys Wah kuat banget Pokemon dia temen-temen Demainnya sakit Tapi gak apa-apa Kita udah berhasil nge defense ya Cukup lama temennya Kalau kalian perhatikan Gue nge defense 4 orang loh temen-temen Kalau temen kita tadi ngambil atas Kita bisa ngegolein tuh Bola gue habis semua sih Temen kita AFK 1 lagi Kelemahannya game ini adalah Mungkin karena vibe-nya kayak gini ya Jadi banyak yang AFK temen-temen Tenang-tenang Kita bakal counter attack Temen gue tuh Lihat tuh Udah berang ngegolein semua tuh Bentar lagi tuh 35 Mantep boys Hmm Mantep boss Matiin bros Lumayan tuh Mati ko Mati ko Gue bales Mana Gue semedan loh Hmm Mati kalian semua Gue Apa kau Kau juga mau hati sama aku ah Gue matikan kau Wah Langsung 25 Oke Triple kill in the house Kita kan Nabrak-nabrak Ceritanya Ini sembur-sembur semua nih Mantep juga sih Kita combo sama Nentil ya Nentil ini Es kita api Yuk kita bunuhin yuk Ayo Udah mau kelar nih musuhnya Darahnya tinggal setengah juga kan Jadi damage gue sakit banget nih Wah di jebol dia dah Di jebol bawah kita guys Gapapa-gapapa Kita jebol atas ya Kita bales Kita bales Tenang-tenang Mereka main bawah Kita main atas nih Biar paham dulu musuhnya nih Kita combo sama temen kita nih Berduanya Nentilnya ngerti main juga nih Santai-santai Kita bakal jebol atas bro Tenang bro Kalian defend bawah ya Kita jebol atas Musuhnya gak pake pertahanan Masih kalah nih musuhnya nih Oke Boom Jebol bro Jebol bro Oke 30 Oke Gue ulti temen-temen ya Ini ya Gue smackdown ini musuhnya Di bawah Mereka ngumpul di berlima Temen-temen Curang banget mereka Tenang-tenang Kita masih unggul sih Gue yakin Belum tau dia cari jet Kalau ngamuk gimana ya Atau kembali ke lobby Mereka harus squad Oh gitu Kalian merasa keras gitu ya Oh mati genggarnya Mana ini Ini Smackdown pala lo Mau kemana kau Mati 2 Belum tau dia lo Mati 3 Mana Pikacong 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 Mat Quadra kill in the house Luat sekali temen-temen Ini build yang kuat Apa dia Menurut gue ini Lebih kuat ini sih temen-temen Kenapa Karena ini damage nya We have a huge lead Oke kita banyak Memimpin temen-temen ya Musuhnya suka di bawah ya Berarti kita ambil atasnya guys Kita ngegole di atas Oh enggak-enggak juga Ada musuh Ini keras juga nih musuhnya nih Ayo landron bro Ada gue bro Kok kira keras Ternyata Biasa aja Golein dulu ya 30 banyak nih Agak lama nih Boom Nek level lagi guys Semakin kuat kita Gankernya nih Oh no 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 Gue gak ada ulti Ampun 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 Kawan Tolongkan Gue dikroyekkan Mati guys Mati tapi itu genggernya temen-temen ya Genggernya kayak AFK ya Gue ngekill tanpa gue sadari temen-temen Karena skill 2 nya itu area Dan itu bener-bener Nih tuh Bunuh 2 gue temen-temen Bang aja ngekill 2 nya Gue pasti MVP sih Gue ngekill 11 temen-temen ya Asis 5 Baru mati sekali doang temen-temen Eh 2 kali ya Tadi di awalnya Nah musuhnya mau ngeceragul nih Kita ambil jabdos coi Jabdos coi Jabdos coi Tengah coi Follow me follow me follow me Kita ambil tengah bro Ayo done Ah si done ini AFK juga Banyaknya AFK temen-temen We have huge lead Ayo bro Ayo bro Ayo bro bantu gue bro Kita bunuh jabdos loh Biar menang bro Ayo bro Nah yang ini ngerti main nih si mepot nih Ayo pot Ayo pot Bantu pot Gue ada ulti nih Kalau ada yang macam-macam Gue ulti nih guys Ayo bantuin bro Aduh Ayo mau datang musuhnya Ayo jangan sampai kesampap bro Oke mantap bro Mana musuhnya merasa kelas Boom Gue smack down Baralo Kau kan kembali ke Dua rangkasa Meninggal Ayo cabut 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 Langsung cetak gol Let's go Let's go 50 bola siap untuk Dimasukkan ke dalam Ring kalian musuh-musuh Bye bye Boom Jadi 100 guys ya Karena udah menit-menit akhir ya Kita ambil bola Berceceran disini Tadi gue ngekill banyak ya disini ya Oke Kita bakal Ini lebih bagus ini sih temen-temen Menurut Bang AJ ya Jadi kalian bisa nyobain build ini sih guys Build yang DPS ya Dibandingkan yang tadi ya Gue cuma ngambil ini doang sih Bola Wow temen gue mati semua ya Enggak Uh temen gue mati semua sih Ampun bro Ampun bro Jangan dikirim bro Kita level max Ampun bro Ampun bro Ampun bro Wah Gue gak ada ulti guys Ya Ampun bro Ampun bro Ampun bro Apa lu? Mati lu sama gue lu Gue dikroyok guys Gue gak ada ulti guys Gue gak ada ulti Gue gak ada ulti mati nih temen Mati semua itu Kulang ada ulti Bola gue hilang semua tuh temen-temen ya Tapi kita udah pasti menang sih Karena kita unggul banyak banget temen-temen ya Jadi menurut kalian bagusan build yang mana nih Cari zatnya Cari zatnya ada 2 build temen-temen Yang satu yang njembur-njembur Yang satu yang ninju-ninju Menurut gue sih lebih bagus yang njembur Kalau kalian ada attacker yang kuat Bagusan yang ninju-ninju Kalau gak ada attacker yang kuat Kalian bagus njembur-njembur Ini bagus untuk defense juga temen-temen Jadi ini harus ada strateginya Ada yang nyerang Ada yang defense Gitu ya Kita time up Gue yakin kali ini gue bakal MVP temen-temen ya Nah unggul banyak nih kita nih He 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 You win Oke Nah MVP-nya siapa? Bang EJ dengan 224 goal 11 kill dan 6 assist Nah mantep ya Mantep temen-temen Ntar kita bakal review itemnya satu persatu Ini kita ada iOS Energy iOS Energy ini bisa dipake untuk ini temen-temen ya Buka ini Nah Untuk dapetin doang-barang bagus gitu ya Nah dapet baju Kita bisa nge-setup Karakter kita supaya keren juga Kayak di film-film gitu ya Keren banget Kalian bisa komen di bawah Berikutnya kita pake Hero apa? Pikachu mungkin? Pikachu gue pernah nyoba Itu salah satu Pokemon yang kurang kuat sih Cuman Menjadi sebuah tantangan sih Kalau temen-temen gue ada request Kalian bisa request di bawah bang Main Pokemon ini bang Kita bakal nyobain dua-dua buildnya Oke Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax